Halo semuanya, balik lagi sama aku Dian di Balemovie. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita seris fantasi yang berjudul Dragons of Wonder Hatch. Dalam cerita seris ini, seorang gadis mengalami mimpi aneh yang berhubungan dengan dunia naga. Di sisi lain, seorang prajurit dari dunia naga itu pergi ke dunia nyata untuk mencari temannya yang menghilang. Penasaran seperti apa kisah yang menggabungkan dua dunia berbeda ini? Yuk tonton video alur ceritanya sampai selesai. Tapi sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin gak bosan-bosan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang gadis SMA yang bernama Nagi. Di sekolahnya, Nagi kesulitan bergaul akibat mengalami kejadian buruk di masa lalunya. Lantas pada hari itu, Nagi dan teman-teman sekelasnya tampak sedang serius mengerjakan soal ujian. Di tengah situasi ini, Nagi tiba-tiba jatuh pingsan. Saat Nagi sedang tak sadarkan diri, ia mengalami sebuah mimpi. Nah, di dalam mimpinya, Nagi melihat sebuah negeri bernama Upananta yang pulau-pulaunya melayang di atas langit. Sin lalu beralih memperlihatkan pasukan penunggang naga yang menjadi pahlawan kebanggaan Upananta. Pasukan ini dipimpin oleh seorang prajurit hebat yang bernama Akuta. Pasukan Akuta pun kini sedang menjalankan misi untuk menyelamatkan penduduk di pulau yang akan jatuh dari langit. Lantas, di tengah perjuangannya, Akuta meyakini bahwa bencana ini terjadi akibat serangan Jairo. Maka dari itu, Akuta bertekad untuk menghentikan Jairo setelah ia menuntaskan misinya. Tak lama berselang, Akuta memerintahkan anak buahnya yang bernama Taim agar jangan mengikuti pasukannya karena tugas Taim adalah menjaga penduduk yang sudah diselamatkan. Rupanya, Taim diberikan tugas ini karena ia adalah anak buah Akuta yang paling lemah. Taim pun semakin diremehkan karena ia tak mampu mendengar apa yang dimaksud sebagai suara naga. Ditambah lagi, naga Taim juga memiliki ukuran kecil sehingga Taim dianggap tidak cocok bertarung bersama pasukan Akuta yang naga-naganya berukuran besar. Setelah itu, Taim melanggar tugasnya dengan nekat menyelamatkan warga yang pulaunya akan segera jatuh dari langit. Dari aksi ini, Taim harus menghadapi angin kencang yang berujung membahayakan nyawanya dan warga tadi. Beruntung, Akuta datang di waktu yang tepat dan berhasil menyelamatkan mereka. Cerita kemudian kembali ke dunia nyata. Setelah mendapatkan perawatan di UKS, Nagi akhirnya keluar bersama Billy. Billy ternyata adalah teman sekelas Nagi yang sering dibully dan ia pun menjadi satu-satunya teman yang dimiliki oleh Nagi. Tak lama berselang, Nagi menjadi bahan gosip di sekolahnya karena sering pingsan. Sepulang dari sekolah, Nagi mengobrol dengan ayahnya soal kondisi almarhum ibunya yang bernama Hana. Ternyata, Hana adalah seorang mangaka alias komikus semasa hidupnya. Anehnya, Hana sering tiba-tiba jatuh pingsan saat ia mengerjakan sebuah manga. Karena hal itu, Nagi menduga gejala pingsan yang sering ia alami berhubungan dengan sang ibu. Kembali ke dunia Upananta, para tokoh berpengaruh kini mencemaskan aksi Jairo yang mengakibatkan pulau jatuh dari langit. Alasannya, jumlah pulau yang akan jatuh menjadi semakin banyak. Para tokoh akhirnya hanya bisa berharap agar pasukan Akuta segera menghentikan Jairo. Setelah itu, kita pun akhirnya diperlihatkan masa lalu Hana, almarhum ibu Nagi. Jadi, pada 10 tahun yang lalu, Hana mengerjakan sebuah manga yang sangat berarti bagi hidupnya. Nah, ternyata manga ini menceritakan dunia Upananta. Jadi, artinya dunia Upananta dan seisinya adalah hasil imajinasi dari Hana. Hana lalu bercerita bahwa ia mendapatkan ide manga Upananta secara tiba-tiba. Dan anehnya lagi, Hana bisa melihat kelanjutan cerita dunia Upananta di dalam mimpinya. Lantas sejak pingsan di tengah proses pembuatan manga Upananta, Hana menjadi berubah secara drastis. Selain hanya mau menghabiskan waktunya di dalam rumah, Hana juga selalu membicarakan soal dunia Upananta. Bahkan terkadang, ia juga berkomunikasi dengan bahasa Upananta, sehingga ia pun tampak seperti orang gila. Perubahan Hana ini pun perlahan merusak hubungannya dengan sang suami maupun Nagi. Di tengah hidupnya yang semakin berantakan, Hana akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah dan meninggalkan Nagi. Beralih ke dunia Upananta, pasukan Akuta akhirnya berhasil menemukan Jairo. Di tengah pertarungan mereka, naga milik Jairo melancarkan serangan yang membuat Akuta masuk ke dalam gelembung, lalu tubuhnya lenyap dan meninggalkan banyak manga dari dunia nyata. Usai kehilangan pemimpinnya, pasukan Akuta memutuskan untuk membubarkan diri dan meyakini bahwa Akuta sudah mati. Mereka lalu menyalahkan Taim karena insiden ini. Karena sebenarnya, Akuta terkena serangan gelembung demi melindungi Taim yang saat itu nekat ikut bertarung demi membantu Akuta. Di sisi lain, Taim berusaha meyakinkan pasukan bahwa Akuta masih hidup dan menunggu pertolongan mereka. Namun pasukan tak mempercayai keyakinan Taim sehingga mereka pun akhirnya pergi. Sin lalu beralih memperlihatkan Akuta yang ternyata masih hidup dan kini ia terdampar di dunia nyata. Sejak terlempar ke dunia nyata akibat masuk ke dalam gelembung naga Jairo, Akuta terus berusaha untuk beradaptasi sampai akhirnya ia membuka jasa terapi psikologi online. Di situ, Akuta menuai banyak pujian dari kliennya karena ia mampu mengetahui isi pikiran orang lain hanya dengan mendengarkan suaranya. Dengan kemampuan unik ini, Akuta bisa dengan mudah membaca masalah kliennya sehingga ia pun dapat memberikan masukan yang tepat untuk meringankan beban psikologis mereka. Setelah itu, Akuta berhasil melumpuhkan sekelompok penjahat dan menyelamatkan korban yang mereka culik. Meski korban dan ibunya sangat berterima kasih kepada Akuta, namun nyatanya ia kini harus terjerat kasus kekerasan akibat aksinya itu. Akuta lalu mendapatkan seorang pengacara yang bernama Niji. Setelah mempelajari kasus kliennya, Niji menyebut Akuta sebagai orang tak bermoral karena melakukan kekerasan untuk menegakkan keadilan. Niji lalu mendesak Akuta untuk membuka informasi yang belum ia tahu, guna melancarkan usahanya untuk membela Akuta. Dari situlah Akuta akhirnya mengakui bahwa ia berasal dari dunia yang berbeda sambil menunjukkan kalungnya sebagai bukti. Beralih ke Niji, ia membicarakan soal Hana saat pulang sekolah bersama Billy. Ternyata almarhum ibu Naji belum sempat menyelesaikan manga Upananta di akhir hayatnya. Sesampainya di rumah, Naji untuk kesekian kalinya melihat kamar Hana dengan rasa penasaran. Alasannya, sejak kecil Naji diminta oleh ayahnya untuk menjauhi kamar Hana. Demi menjawab semua pertanyaannya, Naji akhirnya diam-diam memasuki kamar Hana, hingga ia pun menemukan banyak gambar yang berhubungan dengan dunia Upananta. Kembali ke dunia Upananta, Taim kini telah mengamankan sejumlah manga yang sebelumnya tiba-tiba muncul, usai Akuta menghilang di dalam gelembung Naga Jairo. Yakin manga ini menyimpan petunjuk untuk menemukan Akuta, Taim akhirnya membawanya ke seorang perempuan yang bernama Saila. Ternyata Saila adalah seorang penasehat bijak yang juga merupakan putri mendiang pahlawan Upananta. Begitu melihat manga yang dibawa oleh Taim, Saila bisa menebak bahwa manga ini muncul setelah Akuta lenyap di dalam gelembung Naga Jairo. Rupanya Saila bisa menebak dengan tepat, karena sebelumnya sudah ada beberapa orang yang bernasib sama dengan Akuta. Saila lalu mengajak Taim ke ruangannya yang selama ini menyimpan berbagai macam barang dari dunia nyata. Sama dengan manga tadi, semua barang itu muncul setelah manusia lenyap di dalam gelembung Naga Jairo. Singkat cerita, Saila dan Taim akhirnya bekerjasama untuk menemukan Akuta, karena hanya Akuta yang bisa mengalahkan Jairo. Dengan meneliti berbagai barang dunia nyata termasuk manga, mereka akhirnya bisa menyimpulkan bahwa gelembung Naga Jairo membuat targetnya terlempar ke dunia nyata. Namun, karena tidak mengetahui soal keberadaan dunia nyata, Saila dan Taim beranggapan kalau gelembung itu melempar targetnya ke dunia luar Upananta. Beberapa waktu kemudian, Taim berhasil menemukan Jairo berkat bantuan Saila. Taim akhirnya sengaja masuk ke dalam gelembung Naga Jairo, agar ia bisa berpindah ke dunia nyata untuk mencari Akuta. Begitu tubuh Taim lenyap, muncullah jurnal yang isinya membuat Saila terkejut. Tak lama berselang, Taim dan Naganya terlempar ke dunia nyata, dan kini ia berada di kamar Hana yang saat itu sedang diperiksa oleh Nagi. Begitu melihat kejadian tak masuk akal ini, Nagi pun seketika takut dan bingung. Scene lalu beralih memperlihatkan masa kecil Nagi. Jadi ternyata Nagi memiliki kemampuan untuk melihat warna dari suara yang ia dengar. Sayangnya, kemampuan unik Nagi justru membuatnya dianggap aneh, sehingga ia pun dikucilkan oleh teman-teman sekelasnya. Untungnya, ada satu anak sekelas yang mengagumi kemampuan unik Nagi, yang tak lain adalah Billy. Sejak saat itulah, Nagi sering bermain bersama Billy, hingga akhirnya mereka menjadi sahabat. Kembali ke masa sekarang, Nagi yang merasa terancam oleh kehadiran Taim akhirnya melarikan diri dari rumahnya. Nagi lalu mengajak Billy untuk kembali masuk ke rumahnya sambil bersiap melawan Taim. Singkat cerita, ketegangan ini akhirnya reda setelah Taim berusaha memperkenalkan dirinya dengan baik-baik. Selesai menjelaskan latar belakang dan dunia asalnya, Taim mengungkapkan bahwa ia pergi ke dunia nyata untuk mencari Akuta, yang selama ini menjadi teman baik dan juga panutannya. Taim lalu mengutarakan hal ini sambil menunjukkan gambar Akuta yang sebelumnya dibuat oleh Hana semasa hidup. Dari momen itu, Nagi dan Billy baru mengetahui kalau dunia Upananta dan semua hal yang berhubungan dengannya adalah hasil imajinasi Hana yang telah ia tuangkan dalam bentuk manga. Mengingat saat itu ayah Nagi akan segera pulang, Nagi akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan Taim dan naganya di dalam kamar Hana. Rupanya keputusan itu dibuat karena selama ini ayah Nagi tak pernah memasuki kamar Hana sejak istrinya meninggal. Setelahnya, Nagi dan Billy sepakat membantu misi Taim untuk mencari Akuta. Dengan memanfaatkan sebuah aplikasi, mereka pun berhasil menemukan lokasi yang diduga menjadi rumah Akuta. Lantas, dalam perjalanan menuju ke sana, Taim tampak membawa tong sampah yang di dalamnya ada Gavin, si naga Taim. Ternyata, Taim bermaksud untuk menyembunyikan Gavin karena Nagi yakin manusia di dunia nyata akan ketakutan jika melihat naga itu. Sesampainya di lokasi, Nagi, Billy, dan Taim terjebak di sebuah rumah. Di tengah situasi ini, mereka berkomunikasi dengan pelaku yang diduga adalah Akuta. Nagi dan yang lainnya akhirnya berhasil keluar dari rumah itu, Usai Taim memerintahkan Gavin untuk menghancurkan pintu beserta penghalangnya. Tak lama berselang, mereka berhasil menemukan pelaku yang membuat jebakan tadi. Ternyata, pria ini bernama asli Kazu dan ia merupakan klien terapi psikologi Akuta. Demi menebus kesalahannya, Kazu akhirnya memberi tahu lokasi Akuta yang sekarang. Beberapa waktu kemudian, Nagi dan yang lainnya pergi ke sebuah pulau destinasi wisata yang menjadi lokasi Akuta. Saat berada di atas kapal, Taim tampak ketakutan karena di dunia asalnya, laut mengandung racun yang berbahaya. Setelah melihat kejadian lucu ini, Billy meyakinkan Taim kalau kondisi laut di dunia nyata berbeda dengan Upananta. Sesampainya di pulau, Nagi dan teman-teman berhasil menemukan Akuta di sebuah desa kecil. Tanpa basa-basi, Taim akhirnya langsung berbicara dengan Akuta. Di situ, Taim mengajak Akuta untuk pulang dan menyelamatkan Upananta karena saat ini separuh pulau di negeri itu sudah jatuh dari langit akibat serangan dari Jairo. Namun di luar dugaan, Akuta menolak untuk menyelamatkan dunia asalnya karena ia bersikeras ingin tetap hidup di dunia nyata. Akuta akhirnya mengakui bahwa ia memutuskan untuk bertahan di sana karena sudah menemukan sesuatu yang sangat ingin ia lindungi melebihi Upananta. Cerita lalu ditarik mundur ke beberapa bulan sebelumnya untuk menjelaskan motif Akuta. Jadi pada suatu malam, Akuta menghajar komplotan penjahat yang berani menculik pengacaranya yaitu Niji. Lantas setelah berhasil melakukan penyelamatan, Akuta mengungkapkan bahwa ia melakukan aksi kekerasannya hanya demi melindungi Niji. Ini artinya yang sangat ingin dilindungi oleh Akuta sampai ia memilih bertahan di dunia nyata adalah Niji. Waktu pun terus berlanjut sampai akhirnya Akuta difonis hukuman penjara 2 tahun atas kasus kekerasannya. Namun, karena ada banyak hal yang meringankan hukuman, Akuta baru akan masuk penjara pada 5 tahun setelah fonisnya dijatuhkan. Kembali ke masa sekarang, Akuta mengungkapkan misi utama barunya saat masih berbicara dengan Taim. Ternyata Akuta kini bertekad untuk mendirikan sebuah negara di pulau itu di mana semua orang bisa hidup dengan bahagia. Sementara itu, Niji yang berada di tempat berbeda terlihat sedang hamil dan ia pun tak sabar menunggu kehadiran buah hatinya. Tak lama setelahnya, Niji tiba di desa kecil yang selama ini menjadi tempat tinggal Akuta di pulau itu. Di hadapan Taim dan yang lainnya, Akuta memperkenalkan Niji sebagai pasangannya dan ia juga memberitahu bahwa anak mereka akan segera lahir. Akuta lalu mengungkapkan alasan lain kenapa ia menolak permintaan Taim untuk pulang dan menyelamatkan Upananta. Jadi, menurut keyakinan Akuta, ia tak akan bisa kembali ke Upananta dan menyelamatkannya meskipun ia sudah berusaha keras. Menanggapi hal ini, Taim mengingatkan soal ajaran Akuta bahwa penunggang naga seperti mereka tidak boleh menyerah. Namun Akuta menegaskan bahwa ia hanya bersikap realistis dan ia juga menilai kalau ajarannya tidak lagi cocok untuk situasi sekarang. Tak mau menyerah, Taim akhirnya menantang Akuta untuk berduel. Taim pun menuntut Akuta untuk kembali ke Upananta dan menyelamatkan dunia asal mereka jika ia nanti berhasil menang. Singkat cerita, Taim akhirnya kalah telak dari Akuta. Selain karena Akuta adalah prajurit yang sangat kuat, kekalahan telak ini juga disebabkan oleh kemampuan bertarung Taim yang payah. Di akhir duel ini, Akuta menekankan kalau Taim adalah orang yang lemah sehingga ia pun meminta Taim untuk bersikap realistis dengan melakukan hal yang sesuai dengan kemampuannya. Setelah itu, Taim pulang ke rumah Nagi untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Nagi menemukan sekor anjing yang sempat masuk ke dalam rumahnya. Lalu saat sudah meninggalkan rumah Nagi, si anjing kembali ke majikannya yang bernama Shibata. Shibata akhirnya menemui rekan-rekannya dan interaksi mereka pun mengungkapkan bahwa mereka adalah orang-orang yang berasal dari Upananta. Berkat aksi anjingnya, Shibata baru mengetahui kalau Taim adalah sesamanya sehingga ia pun kini berniat untuk menemui Taim. Kembali ke Nagi, ia berjanji akan membantu Taim untuk pulang ke dunia asalnya. Nagi juga meminta Taim untuk hidup di dunia nyata lebih lama karena ia merasakan sesuatu yang berbeda saat bersama dengan Taim. Taim akhirnya memenuhi permintaan Nagi karena gadis itu telah menunjukkan kesungguhannya untuk membantu Taim. Kesokan harinya, Taim terkejut melihat benda kuning sangat kecil yang selama ini ia bawa tiba-tiba membesar. Menjawab rasa penasaran Nagi dan Billy, Taim akhirnya memberitahu bahwa benda kuning ini bernama Ido yang merupakan sumber daya berharga di Upananta. Nah, sepengetahuan Taim, Ido memiliki dua kemampuan unik. Yang pertama, Ido bisa membuat benda di sekitarnya mengeluarkan cahaya. Dan yang kedua, Ido bisa melayang ketika ditiup dengan trompet naga. Mengetahui hal ini, Nagi akhirnya berencana mengadakan eksperimen Ido karena ia menduga benda itu mampu mengembalikan Taim ke dunia asalnya. Lantas, sebelum melakukan eksperimen, Taim menuruti permintaan Nagi untuk menunggangi Gavin. Di tengah momen terbang bersama Taim, Nagi langsung teringat akan mimpinya saat jatuh pingsan di mana ia terbang di atas langit. Nagi akhirnya mengutarakan keinginannya untuk mengunjungi Upananta saat nanti ia berhasil mengembalikan Taim ke dunia itu. Di hari-hari berikutnya, Nagi terus melakukan eksperimen Ido bersama dengan Billy. Meski mereka sudah memakai beragam metode, eksperimen ini nyatanya tidak kunjung membuahkan hasil. Nagi lalu mengajak Taim berbelanja ke sebuah supermarket yang ada di dekat rumahnya. Tak lama setelah mereka datang, Shibata yang merupakan pengelola minimarket, menggunakan kemampuan Ido untuk memadamkan semua lampu. Situasi ini lalu dimanfaatkan oleh Shibata untuk diam-diam menemui Taim. Di akhir pembicaraan mereka, Shibata meminta Taim untuk menemuinya di lain kesempatan jika Taim ingin mengetahui cara kembali ke Upananta. Lantah saat kembali ke rumah Nagi, Taim diam-diam menemukan gambar milik Hana yang menunjukkan bahwa Upananta akan hancur. Begitu mengetahui hal ini, Taim merasa dirinya harus cepat pulang agar bisa menyelamatkan dunia asalnya. Setelah diam-diam meninggalkan rumah Nagi, Taim akhirnya langsung menemui Shibata demi mendapatkan jawaban soal cara kembali ke Upananta. Namun saat baru mulai berbicara, Shibata justru mengajak Taim untuk menguasai dunia nyata. Alasannya, setelah terjebak di dunia nyata selama 10 tahun, Shibata menilai manusia di dunia itu sangat buruk secara moral, sehingga hal itulah yang membuatnya muak dan ingin menguasai dunia nyata. Nah, ternyata Shibata bisa mendapatkan penilaian ini karena ia memiliki kemampuan yang sama dengan Akuta, yaitu mengetahui isi pikiran orang lain hanya dengan mendengarkan suaranya. Demi meyakinkan Taim, Shibata mengisyaratkan bahwa misi menguasai dunia nyata juga bisa dimanfaatkan untuk menyelamatkan Upananta. Shibata akhirnya mengungkapkan bahwa ia sebenarnya adalah Space, pahlawan legendaris Upananta yang terlempar ke dunia nyata akibat serangan gelembung naga Jairo. Sementara itu, Nagi kini sedang bingung karena Taim tiba-tiba menghilang. Namun di sisi lain, Nagi berhasil membuat kemajuan dalam eksperimen Ido di mana ia bisa membuat benda itu berubah menjadi naga yang sedang terbang. Nagi lalu menemukan Sayla tiba-tiba muncul di kamar Hana sehingga artinya penasihat asal Upananta itu baru saja masuk ke dalam gelembung naga Jairo. Di sisi lain, Akuta memulai misi utamanya untuk mendirikan negara baru. Sebagai langkah pertama, Akuta menggunakan trompet naga miliknya untuk membuat pulau huniannya itu melayang seperti yang ada di Upananta. Dan series ini pun akhirnya selesai. Jadi itu dia guys, keseluruhan alur cerita series Dragons of Wonder Hatch mulai dari episode 1 sampai 4. Semoga teman-teman mengerti dengan alur cerita kali ini. Dan kalau teman-teman mau mimpin melanjutkan series ini, silakan komen yang banyak ya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa. Bye guys!